Sebelum saya bahas tentang korelasi Korelasi dan regresi ini sangat berkaitan erat Bahkan ada senior anda itu masih bingung Pada saat kapan saya menggunakan korelasi Pada saat kapan saya menggunakan regresi Sebelum saya bahas tentang korelasi itu sendiri Saya akan membahas tentang metode pelitiannya terlebih dahulu Karena statistik itu erat kaitannya dengan metode pelitian Baik Jika kita lihat secara umum Metode pelitian itu terbagi menjadi dua Yaitu ada pelitian kuantitatif dan kualitatif Nah jika dilihat berdasarkan data Kita lebih spesifik lagi Jika kita lihat berdasarkan data Data itu terbagi menjadi dua Ada data numerik dan data naratif Atau narasi Jadi kalau datanya narasi Pertanyaan lanjutannya adalah Datanya itu kejadiannya itu Masa lampau atau saat ini Kalau datanya itu masa lampau Jawabannya adalah masa lampau Maka itu adalah pelitian sejarah atau historical research Jadi ini pelitian history Kalau kejadiannya Eventnya itu adalah current atau saat ini Maka itu adalah pelitian kualitatif Jadi kalau jenengah nanti skripsinya menggunakan kualitatif Ya berarti ya kejadiannya saat ini ya begitu Nah itu kalau datanya narasi ya Dalam bentuk redaksi atau dalam bentuk rekaman Dan seterusnya itu kalau datanya seperti itu Tapi ini saya tidak akan bahas secara detail ya Karena ini bukan mata kuliah ini ya Kita akan berbicara lebih banyak disini Ini di numerical Karena kita mata kuliah statistik Jadi jika datanya numerik Pertanyaan lanjutannya adalah Apakah data tersebut Ingin mengetahui sebab akibat Hubungan sebab akibat atau tidak Begitu Jika jawabannya ya Ya kita ingin mengetahui sebab akibat Dari keterkaitan antar variable Jika variable Salah satu variable-nya itu diberikan perlakuan Maka hasilnya bagaimana terhadap variable yang lain Nah ini jika jawabannya ya Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah variable independennya itu Ada treatment tertentu tidak Jadi kalau variable-nya ini maksudnya manipulat itu adalah Ada perlakuan dalam variable tersebut Misalnya dalam counseling itu Seperti pertemuan minggu lalu ya Jadi penggunaan metode counseling X Kan begitu kan ya Berarti kan variable tersebut Ada perlakuan ya kan ya Perlakuan apa? Perlakuan ya Penggunaan metode counseling X Misalnya begitu Jika jawabannya ya Maka itu adalah penelitian eksperimental Jika tidak Jika variable-nya Jeningan tidak memberikan perlakuan atau treatment Jadi jeningan itu tidak memberikan pendampingan terhadap klien Atau responden Begitu ya Maka itu sebutnya penelitian kausal komparatif Jadi bisa terbentuk perbandingan Perbandingan antara apa dan apa Jadi ini kalau Ada pendampingan atau perlakuan khusus ya Dalam variable-nya Jadi variable-nya dalam bentuk pendampingan Berupa penggunaan metode counseling X Atau metode counseling Y dan seterusnya Ini sudah saya bahas materinya itu minggu lalu Ya minggu lalu kita bahas tentang uji hipotesis ya Terkait dengan uji T ya Lebih spesifik uji T satu sampel Uji T dua sampel Baik perpasangan dan tidak perpasangan Ini sudah kita bahas minggu lalu Oke Kita hari ini adalah Karena ini Ke bagian ini Jadi Kita tidak mencari Jawabannya no ya Tidak mencari hubungan sebab akibat Jawabannya adalah no Pertanyaan lanjutannya adalah Apakah kita ingin mencari Keterkaitan Relationship Hubungan ya Keterkaitan Serta apakah kita mencari prediksi Kan begitu Jika jawabannya iya Maka itu adalah penelitian correlation research Atau penelitian korelasi Kita ingin mencari kekuatan hubungan Antar variable Baik dua variable ataupun lebih Nah ini Akan kita bahas hari ini Nah jawabannya tidak Kita tidak ingin mencari Hubungan Kita tidak ingin mencari prediksi Jadi itu namanya Deskriptive research ya Jadi penelitian descriptive Jadi misalnya jenengan Ingin meneliti Apa Gambaran secara umum Dari satu kasus Misalnya kasus tentang Metode dakwa Misalnya begitu ya Misalnya metode dakwa Eh bukan metode dakwa Potensi dakwa ya Potensi dakwa di Jawa Tengah misalnya Itu seperti apa Artinya kan jenengan tidak memberikan Perlakuan berupa pendampingan Atau apa enggak Jenengan hanya menyiapkan Variable potensi dakwa itu Apa saja Misalnya jumlah mat U Jumlah kiai Jumlah ustad Jumlah santri Dan seterusnya Begitu ya Nah itu Jenengan hanya Ingin mengetahui Distribusi data Di Jawa Tengah itu Potensi dakwanya Bagaimana Oh ternyata di Jawa Tengah Di bagian kota Semarang Sekian 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 Nah itu namanya Deskriptive Kalau tidak ingin mengetahui Hubungan atau prediksi Begitu ya Jadi Ini sengaja saya awali Dengan metode pelitian Agar jenengan bisa mengetahui Arah atau desain dari penelitian jenengan Sebelum melakukan pelitian Karena statisik itu Pasca ya Pasca desain ya Pertama adalah mendesain dulu Mendesain pelitiannya itu Rancangannya seperti apa Baru Jenengan Kumpulkan data dengan Sampling dan seterusnya Sampai dengan pengolahan datanya Tapi itu terkait dengan pertanyaan pelitian Nanti ya ini Kaitannya dengan semua ini Nanti pertanyaan pelitiannya Nanti saya akan Contohkan ya Penelitian yang sudah ada Oke Pertama adalah Ada namanya Korelasi bivariate Jadi korelasi bivariate itu Adalah Kita ingin mengetahui Kekuatan hubungan Keterkaitan antar Dua variable Ini ada B B itu artinya 2 Kita ingin mengetahui Kekuatan hubungan antara Variable X1 Dengan variable X2 Misalnya Apakah ada Keterkaitan yang erat Antara penggunaan Facebook Dengan IPK Misalnya Ada gak sih hubungannya Misalnya begitu Itu adalah Pertanyaan pelitiannya Misalnya Karena jika Semakin sering Kita menggunakan Media sosial Baik Facebook Instagram Tiktok Lain-lain Begitu ya Misalnya Semakin banyak jam Jam Dalam sehari itu Kita gunakan Untuk Bermain media sosial Dugaannya Itu adalah IPK nya Tidak tinggi Misalnya begitu ya Artinya Hubungannya Harapannya adalah negatif Harapannya ya Jadi Seperti itu Kita ingin mengetahui Keterkaitan hubungan Antara Dua variable Kalau B Variable Oke selanjutnya adalah Korrelasi parsial Korrelasi parsial ini Ada Lebih dari Dua Variable Ada variable X1 X2 X3 X4 Ini variablenya Tergantung dari Pelitian kita ya Ada berapa ya Bisa 3 Bisa 4 Bisa 5 Dan seterusnya Tapi saya kira Dua saja cukup lah ya Untuk Level S1 Cukup lah Tapi kalau mau Tiga Empat Ya silahkan Tidak apa-apa Jadi korelasi parsial ya Kita bandingkan Kita hubungkan Apakah ada keterkaitan Antara variable X1 Dengan X2 X2 Dengan X3 X3 Dengan X4 X1 Dengan X3 X1 Dengan X4 X2 Dan X4 Jadi kita Hubungkan Nanti kita analisis Menggunakan korelasi Apakah korelasinya itu Ada hubungan yang signifikan Atau tidak Jika ada hubungan yang signifikan Hubungannya itu positif Atau Negatif Apa maksudnya Nanti akan saya bahas Lebih lanjut ya Oke Jadi Biasanya kita akan Lihat di Ada namanya itu Grafik Scatter Plot Jadi Grafik Scatter Plot Ini Bentuknya adalah Ada variable X Ada variable Y Dimana Variable Y ini Dalam bentuk numerik Yang jelas ya Misalnya tadi Kasusnya adalah Jumlah Jam Dalam bentuk jam Satuannya adalah jam Penggunaan media sosial Baik Facebook Twitter TikTok Dan seterusnya Begitu ya Semakin Tinggi Penggunaan Media sosial Nah ini Nanti bagaimana Apa namanya IPK nya Misalnya Itu berarti Hubungannya negatif Harusnya bikin di gambarnya Nah tapi Kalau dalam Gambar yang saya tampilkan Ini adalah gambarnya Yang positif Artinya Semakin tinggi nilai X nya Maka Semakin tinggi nilai Y nya Ini kan Semakin naik kan Dari kiri ke kanan Semakin naik Nah ini artinya Hubungannya positif Hubungannya positif Misalnya adalah Motivasi belajar Semakin baik Misalnya contohnya Contohnya adalah Semakin tinggi Motivasi belajar Seorang mahasiswa Diduga kuat IPK nya Semakin tinggi Jadi kalau Motivasi nya Semakin tinggi Semakin ke kanan Semakin tinggi Maka Variable Y nya Atau variable IPK nya Misalnya Itu Semakin tinggi Pula Jadi dia linear Artinya Dari Linear positif Jadi dari Kiri ke kanan Itu naik terus Begini Nah ini namanya Hubungan korelasi positif Seperti itu Nah Hubungan juga Ada dalam bentuk Seperti ini Ada Empat Misalnya Ada empat kemungkinan Yang pertama Linear Seperti tadi Ini Jadi bentuknya adalah Linear Dari kiri ke kanan Naik Atau bisa jadi Kembalikan Dari kiri ke kanan Itu turun Ini Artinya Positif Kalau Dari kiri ke kanan Semakin turun Berarti itu Negatif Kalau ini positif Jadi linear Positif Semakin tinggi Nilai X Semakin tinggi Nilai Y nya Nah gambar kedua Itu Ini dalam bentuk Eksponensial Bentuknya itu Begini Ini eksponensial Kemudian Gambar yang ketiga Ini Polinomial Ya Jadi Kalau yang ini Gambar pertama Itu tingkat Signifikansinya Kemungkinan Korelasinya itu Sangat signifikan Ini Karena Bentuknya linear Nah gambar 2 dan 3 Mungkin ada Hubungan Apa Mungkin Apa Ada keterkaitan Tapi Kita cek nanti Apakah signifikan Atau tidak Nah kalau gambar 4 Ini kemungkinan Tidak signifikan Kemungkinan Karena Tidak memiliki pola Dan polanya itu Mengelompok disini Kemungkinan ini Dia Signifikansinya Kecil Jadi kemungkinan Tidak ada Keterkaitan yang signifikan Kemungkinan Masih dukan Oke Jadi Korelasi Tadi seperti saya Sampingkan di awal Korelasi itu Ada Ada yang negatif Ada yang positif Ada yang zero Korelasi negatif itu Artinya ya Kasus seperti tadi Kasus misalnya Semakin banyak Mahasiswa menggunakan Media sosial Jam ya Dalam bentuk jam Misalnya dalam satu hari itu 24 jam Nah 20 jam itu Jenengan gunakan Untuk bermain Media sosial Misalnya Facebook Twitter TikTok Instagram Dan seterusnya Misalnya begitu ya Nah itu Diduga kuat Kan kesini Semakin besar ya Jamnya Semakin tinggi Yang variable Y nya Itu adalah IPK Misalnya Nah ini kan Semakin ke kanan Itu semakin turun Semakin besar Penggunaan media sosial ya Nah ini semakin turun Misalnya begitu Ini negatif Bentuknya Kalau misalnya Kasusnya seperti tadi Dalam satu hari Mahasiswa menggunakan 20 jam Untuk media sosial Misalnya ya Begitu Nggak ada waktu Untuk belajar Nah itu ya Jelas kemungkinan IPK nya Nilainya ya Ujiannya tidak Begitu bagus Misalnya Dugaannya ya Ini masih dugaan Perlu di uji Lebih lanjut Nah Untuk kasus yang kedua Misalnya adalah Kasus tadi ya Diduga Motivasi itu Ya Ketika motivasinya tinggi Seorang mahasiswa Motivasi belajarnya tinggi Diduga kuat IPK nya Semakin tinggi Misalnya begitu Karena motivasinya tinggi Dia rajin kuliah Dia rajin Mengerjakan tugas Setiap ujian Dia persiapkan Lebih dahulu Kan begitu Di perkulian Dia aktif Karena motivasinya tinggi Misalnya Jadi semakin tinggi Nilai motivasi Belajarnya IPK nya Semakin naik Jadi Semakin ke kanan ini Dia semakin naik Semakin tinggi Ya Artinya ya Positif Ya Ini positif Ini negatif Nah Ini yang tadi Saya ceritakan Diduga kuat Tidak memiliki Korelasi yang Signifikan Ya Karena dia tidak memiliki pola Dia Ngabur datanya itu Berkelompok Seperti ini Ya Seperti itu Sampai sini Ada yang tanyakan Halo Ada yang tanyakan Baik Saya lanjutkan Misalnya Saya ilustrasikan Di dalam bentuk Paint saja Misalnya ya Misalnya saya dalam bentuk Paint Ada variable Apa maksudnya Variable X1 dan X2 Tadi ya Mungkin masih ada Yang masih bingung Mungkin ya Misalnya ada Variable X1 Misalnya ya Saya buat Variable X1 Variable X1 itu Kalau positif Sorry Ini misalnya X1 Misalnya Begini ya Saya Biar lebih mudah saja Kalau kasusnya positif Kasusnya positif Jika variable X1 Naik Ya Maka Kalau hubungannya positif Ya Naik juga Ya Begitu X2 Jadi variable Jika kedua kondisi Seperti ini Dua variable ini Naik Yang satu Jika naik itu Berarti hubungannya positif Hubungan positif juga Boleh jadi begini X1 nya turun Ini masih kondisi positif Jika Variable X1 nya Turun Ya Maka variable X2 nya Juga turun juga Sorry ini Anu ya Negatif Eh positif ya Masih positif Jadi Jika Variable X1 nya turun X2 nya juga Kemungkinan akan turun juga Itu kalau Kondisi nya Korelasi nya positif Nah bagaimana Kalau kondisi nya negatif Ya Jadi kondisi negatif itu Seperti ini Misalnya ada dua variable Ada variable X1 Ada variable X1 Variable X1 Itu naik Maka variable X2 nya itu Berkebalikannya Turun begitu loh Nah ini kondisi seperti ini Kondisi 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 korelasi negatif Atau kebalikannya Misalnya variable X1 Variable X2 Begitu ya Ini turun Variable X1 turun Variable X2 nya itu naik Nah ini juga kondisi Negatif Jadi kondisi negatif itu bertolak-belakang Antara X1 dan X2 Baik ini turun Maka X2 nya naik Kalau ini naik Ini turun Kalau positif Kalau satunya turun Ya dua-duanya turun Ya Kalau salah satunya naik Satunya juga naik Kalau positif Begitu Ya sama seperti berteman lah Misalnya begitu ya Kalau hubungan dengan teman baik Positif Dengan temannya positif Misalnya ya Jika temannya itu baik Ya dia akan baik Kan begitu Jika temannya Kalau kondisinya positif ya Jika temannya tidak baik Maka Dia juga ikutan tidak baik Misalnya begitu Ya misal Ini ilustrasi sederhananya Kalau kondisi negatif Ya jika teman Teman Salah satu temannya itu naik Dia malah turun Begitu loh Atau kebalikannya Ketika dia turun Temannya malah naik Begitu Nah itu kalau kondisi negatif Jadi Dalam korelasi itu Ya kita akan mencari dua hal Yang pertama itu adalah Mencari kekuatan hubungan Rat atau tidak Kekuatan hubungannya itu signifikan atau tidak Kemudian pertanyaan kedua adalah Hubungannya itu Bernilai positif Atau bernilai Negatif Seperti itu Oke Sampai sini ada yang tanyakan Oke Kita Ilustrasikan di Rama Ristectivity ya Kita cari di Rama Ristectivity Misalnya kasus Di BPI itu Bukan pada umumnya ya Banyak yang mengkaji tentang Resiliensi Resiliensi Oke kita cari misalnya Hubungan Resiliensi Kita bisa cari di Rama Ristectivity Oke Jadi ini ada sekitar 10 hasil Penelitian ya Mahasiswa yang ada di Rama Repository Atau Rama Ristectivity Terkait dengan hubungan resiliensi Yang pertama ini ada Hubungan resiliensi dengan perilaku agresi pada remaja pondok pesantren Misalnya begitu ya Kemudian hubungan resiliensi dengan burnout pada petani Misalnya ini Kemudian ada juga hubungan resiliensi dengan perilaku agresi penumpang gerbong khusus wanita komputer lain Ini hampir mirip ya Ini ya Kasus yang Pertama dengan kedua hampir mirip ya Perbedaannya Ini ada di Kasus remaja pondok pesantren Yang ketiga ini Kasusnya adalah di Gerbong khusus wanita komputer lain Komputer lain sorry Ya jadi Hampir sama mungkin jengan Sama juga bisa jadi Jadi topik melitian jengan Hubungan resiliensi dengan perilaku agresi Misalnya Kalau ini pada pondok pesantren Ini gerbong khusus wanita komputer lain Misalnya jengan di Mana misalnya yang biasanya ada kemarahan itu Misalnya di Di kemacetan misalnya Di perjalan jalan misalnya begitu ya Misal saja ya Di jalan raya misalnya begitu Jadi bisa saja itu ya Jadi topik jengan Atau jengan ganti di LP ya Lembaga permasyarakatan Hubungan resiliensi dengan perilaku agresi Penghuni lapas LP gedung panik Ini kan bisa jadi topik pelitian jengan itu ya Itu bisa jadi topik pelitian jengan Hampir sama Tapi ya jelas Nanti isinya berbeda Karena Subjeknya berbeda Kan begitu kan ya Seperti itu Jadi ini Oh cukup banyak ya Ada 10 ya Hubungan resiliensi ya Ini juga ada Hubungan resiliensi Dengan self confidence pada mahasiswa Hubungan resiliensi dengan Employability skills pada Mahasiswa Kemudian Ada juga hubungan resiliensi keluarga Dengan kekambuhan pada orang Dengan gangguan jiwa Ini Bisa jadi topik Skrip sejengan ya Tinggal dikembangkan Lebih lanjut Begitu ya Kita cek Satu persatu Kita cek salah satu saja ya Misalnya kita lihat Yang ketiga ini Oke Kemudian yang pertama Oke Kita lihat yang pertama Nah Kita download ya Atau kita Kita baca lebih Secara hubungan dulu ya Kita lihat abstraknya Jadi tujuan pelitian dia itu apa Kita lihat disini Pasti ada tujuan pelitian Nah ini ada Tujuan pelitiannya Itu adalah untuk Mengataui hubungan Antara resiliensi Dengan berlaku agresi Pada remaja Pondok pesantren Ya Jadi Pelitiannya Jadi pelitiannya adalah Kuantitatif Jadi disini terlihat Tujuannya adalah Ingin mengetahui Kekuatan hubungan Antara variable resiliensi Dengan berlaku agresi Jadi variable nya ada dua Resiliensi Dengan berlaku agresi Jadi variable nya ada dua Jadi dia Mengkorelasikan dua variable Nah datanya Dia ambil Respondennya ada 278 Menggunakan teknik Proposive sampling Kemudian Nah ini hasil pelitiannya Ya Jadi Hasil pelitiannya adalah Ini Hasilnya Ini Ya Ditemukan bahwa Terdapat hubungan negatif Ya kan Tadi kan Saya sudah sampaikan di awal Tadi Korelasi itu Ya Kita ingin mengetahui Hubungannya itu Positif atau negatif Begitu kan ya Ini hubungannya negatif Kasus ini ya Kasus di Pelitian ini Kita Lihat ini Hubungannya adalah negatif Kemudian Selain hubungan Kita ingin mengetahui Korelasinya itu Signifikan atau tidak Dua variable ini Ternyata Hasilnya adalah signifikan Ya Dua variable ini Signifikan Yaitu antara Resiliensi Dan berlaku agresi Ya Ini signifikan Dari mana Terlihat signifikan Terlihat dari nilai P-value nya Jadi Output dari SPSS Nanti yang kita lihat itu Adalah nilai SIG nya Atau nilai P-value nya Nah disini Dia dapatkan nilainya adalah 0,000 Ya artinya Karena nilai SIG nya Atau nilai P-value nya Itu lebih kecil Daripada 0,05 Ini mengindikasikan Bahwa ada Keeratan hubungan Yang signifikan Ya Antara Korelasi Antara variable Resiliensi Dan Atau dengan Variable Berlaku Agresi Ini hasil Secara umum ya Kita lihat dari APSA Coba kita lihat ya Kita lihat Kita download Kita lihat Output SPSS nya Pada umumnya Ada di lampiran Biasanya Oke kita lihat Di lampiran Ya ini Ini adalah Instrumen nya ya Jadi ini sudah saya bahas Di sebelum UTS ya Ketika menguji Valitas Relebitas Jadi ini Coba kita cek ya Dia sudah uji Valitas Relebitas nya Belum Oh tadi di Lampiran sudah ada Ada tidak Nah ini ada Jadi Butir item itu Atau Instrumen itu Harus diuji dulu Valitas Relebitas nya Nah ini kan Ternyata Nilai Kerombak Alpha nya Ini nilainya adalah Lebih dari 0,7 ya Atau nilainya ini adalah 0,9 Mendekati 1 Ini 0,9 0,9 itu Mendekati 1 Artinya Instrumen yang Dia gunakan itu Sudah Reliable Ya Apa itu Reliable Sudah saya bahas Di pertemuan Sebelumnya Di sebelum UTS Oke Kemudian Kita lihat Ini variable yang Kedua juga ya Variable Apa tadi Agresinya ya Agresif Berlaku agresifnya ya Ini dia juga Reliable Kemudian Valitasnya Ini dia masih Menggunakan Ini ya Masih manual ya Menggunakan R hitung Lebih dari Atau R tabel Begitu ya Ini kita lihat Disini dia nilainya itu Lebih dari 0,22 ini Ini kan R tabelnya Kalau Yang saya bahas itu kan Di SPSS ya Sudah kita hitung Di SPSS Nah kalau dia ini Di beli dan ini Dia bandingkan nilai Korelasinya Dengan tabel Nah ini Terlihat Semuanya ini Nilainya lebih dari 0,22 Artinya ini valid semua Jadi Ini Instrumennya itu Memenuhi yaitu Valid dan Reliable Instrumennya adalah Tadi ya Mana Ini Instrumennya Nah ini Instrumen untuk Resiliensi Kemungkinan ya Coba kita baca Saya selalu menyelesaikan Tugas dengan waktu Nah ini terkait Resiliensi ini Ini terkait Resiliensi Kemudian Variable yang kedua Ini terkait Dengan Apa ini Terkait dengan Apa tadi Agresif ya Berlaku agresif Agresif ya Nah ini Dia Orang lain Sepertinya selalu Dapat beristirahat dengan baik Sementara saya tidak Kemarin Saya Kemarin saya cepat muncul Namun juga cepat meroda Ini kan Terkait dengan Berlaku agresif ya Jadi Ini instrumen Untuk mengukur Variable yang kedua Nah ini Dia sebarkan Ke 270 orang Tadi ya 270 Berapa tadi Respondenya Nah ini hasilnya Ini yang Kita ukur Sebenarnya itu ini Variable resiliensi Dengan perilaku agresi Ya ini Kita Kita hubungkan Dua variable ini Nilai variable ini Kita hubungkan Kita uji Menggunakan korelasi Ya Nanti teknis Bagaimana Klik Di SPSS Nanti saya akan Bahas Di video tutorial Nanti saya Sudah ada Videonya Saya share Oke Ini data Data mentahnya Ini data mentahnya Outputnya Outputnya Ada tidak nih Outputnya Coba kita cek Ini data mentahnya Outputnya mana nih Ada tidak Mestinya ada Mestinya Coba kita lihat Nah ini Jadi Intinya itu Ada di tabel ini Uji korelasi ini Ya Tadi yang di abstrak Ya Di abstrak kan bunyinya Hasil pelitiannya Ditemukan terdapat Hubungan negatif Ya ini ya Hubungan negatif Yang signifikan Jadi Kalimat ini Diperoleh Dari tabel tadi Dari tabel ini Tabel correlation Namanya Jadi kita menghubungkan Antara variable resiliency Dengan agresi Atau Berlaku agresi dan korelasi Ini nilainya sama Sama aja ini Jadi kita lihat Salah satu saja Di bagian ini ya Misalnya Jadi kita lihat Person correlationnya Itu adalah nilainya Negatif ini ya Ya ini negatif kan Sama kan ya Dengan ini ya Nilainya hubungannya Adalah negatif Jadi Kalimat hubungan negatif Itu diperoleh Dari tabel ini Tanda negatif Negatif 0,523 Nah kalimat signifikan Kan itu diperoleh Dari ini Ya Yang 0,000 ini ya 0,000 ini Kan lebih kecil Daripada 0,05 Sehingga dapat Dinyatakan Atau dikatakan Signifikan hubungannya Dua variable ini Hubungannya Signifikan Nah ini Dilihat dari sini Ini nilai signya Ternyata 0,00 Ini lebih kecil Daripada 0,05 Seperti itu Ya jadi Ada di tabel ini Sehingga dapat Dikatakan Atau dapat Disimpulkan Bahwa semakin Tinggi resiliensi Ya karena ini Hubungannya negatif Semakin tinggi Resiliensi Maka semakin Rendah berlaku Agresinya Sebaliknya Semakin rendah Resiliensi Maka semakin Tinggi Berlaku agresinya Ini kan sudah Sesuai dengan Teori ya Dimana teorinya itu Juga harapannya kan Negatif Tandanya Karena Ya ini Hasilnya berarti Pelitiannya itu Sesuai dengan Teori Nah kalau misalkan Tandanya positif Kan Agak rancu ya Kayaknya tidak Sesuai dengan teori Kalau hasilnya positif Misalnya ya Ini kan kebetulan Hasilnya negatif Sesuai dengan teori Kalau hasilnya positif Artinya kan Semakin tinggi Resiliensi Maka semakin Tinggi pula Agresinya Ketika orang itu Dapat Lebih tangguh Misalnya begitu ya Dalam hal Resiliensinya itu Tinggi ya Cukup Apa Cukup stabil Masa Dia agresif Semakin agresif Kan tidak mungkin ya Nah maka Yang tepat ya Hubungannya negatif Ini berarti sudah sesuai Kalau hubungannya positif Justru tanda tanya Kalau hasilnya positif Justru tanda tanya Berarti Penelitiannya ya Kemungkinan tidak sesuai Dengan teori Nah ini Keliatannya ini sudah sesuai Dengan teori Karena Hasilnya negatif Signifikan lagi begitu Ya sampai sini Ada yang ditanyakan Silahkan Selamat menikmati